Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Baisan di channel ihsan petani muda dan juga channel ihsan tani tentunya teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari risiko dan mudah-mudahan diberi risiko yang banyak dan berkah teman-teman amin oke teman-teman ya disini Baisan saya berada di lahan Baisan ini lahan Baisan yang disini Baisan Budidaya CMK Tangguh F1 dari PTSSW Japanah Merah yang sekarang tepatnya tanggal 28 Januari 2024 untuk usia CMK Tangguh Baisan sekarang berarti tepat 70 HST ya tepat 70 HST nah kemarin 3 hari yang lalu ya kalau tidak salah Baisan melakukan penyemprotan untuk mengatasi keriting pada tanaman capek yang disebabkan oleh trips tungau terus kutu daun yang memang kemarin juga Baisan aku Baisan kesolongan untuk tripsnya teman-teman karena berarti berapa hari sekitar 1 mingguan ya itu di daerah Baisan kemarin tidak turun hujan 1 minggu dan Baisan kesolongan Baisan fokus ke lahan di bagian selatan kita melakukan proses capek dan juga pembuatan bedengan teman-teman jadi Baisan kemarin kecolongan untuk tripsnya nah ini Alhamdulillah setelah dilakukan penyemprotan ini daunnya sih sebetulnya mulai membaik ya mulai membaik mulai mekar seperti ini nah ini tinggal kita perbaiki untuk tanamannya seperti ini biar nanti daunnya pulih seperti awal ya tidak pulih 100% cuma bisa mekar lagi tidak keriput seperti ini teman-teman nanti kita aplikasikan dan memang untuk di penyemprotan kali ini Baisan tujuannya untuk memulihkan tanaman setelah sakit bisa terserang bisa setelah terkena virus terus ataupun jamur ataupun bakteri ataupun keriting pada tanaman cabai yang disebabkan oleh kutu-kutuan teman-teman ataupun bisa juga disebabkan oleh curah hujan atau cuaca yang sangat kurang baik untuk tanaman ya nanti kita aplikasikan untuk memperbaiki tanaman setelah sakit agar pulih seperti sedia kalah dan untuk di 70 HST memang tanaman sabatnya sudah ya sudah merah ada sih cuma 1-2 lah ya 70 HST memang CMK tangguh ini apa usia di datar rendah itu 70 HST mulai masak teman-teman mulai masak nah langsung saja ini untuk penyemprotan kali ini insal bermanfaat untuk kawan-kawan semua jadi jangan disekit biar tidak kagal paham yang jelas intinya untuk penyemprotan kali ini penyemprotan supleman tanaman atau nutrisi untuk tanaman setelah sakit terserang jamur bakteri ataupun keriting pada tanaman capek ataupun di tanaman halte lainnya teman-teman ya selalu bermanfaat jadi ikuti terus dan jangan disekit biar tidak kagal paham terutama ya langsung kita racik teman-teman ya untuk di penyemprotan kali ini teman-teman dari Bamingun yang membantu pekerjaan bayisan setiap harinya untuk di penyemprotan kali ini yang sudah bayisan bahas tadi di depan yaitu tanaman bayisan kemarin terkena trips ya tungau dan juga putu-putuan yang akibatnya tanamannya keriting teman-teman nah ini kawan-kawan bisa aplikasi Vitaron ini adalah suplemen tanaman yang dimana fungsinya untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak ini juga bisa virus terus funghi jamur bakteri ataupun cuaca buruk salah satunya juga tanaman cabai yang telah terkena keriting yang diakibatkan oleh putu-putuan ini kawan-kawan bisa aplikasi Vitaron untuk memulihkan sel-sel tanaman agar nanti tanamannya pulih seperti awal dan bisa sehat kembali teman-teman nah cuman yang perlu dibaris bawahi Vitaron ini bukan obat penyembuh keriting atau untuk menyembuhkan keriting tapi suplemen bisa dikatakan adalah nutrisi ataupun pupuk untuk memulihkan tanaman setelah terjangkit virus jamur ataupun keriting teman-teman jelas jadi bukan obat jika tanaman semua terkena keriting yang perlu digaris bawah adalah dibasmi dulu untuk kutu-kutuannya seperti trips tungau yang sudah lakukan kemarin penyemprotan menggunakan agarisida abamectin terus luvanuron itu dibasmi dulu ketika sudah bersih baru dilakukan penyemprotan Vitaron Vitaron ini bukan obat ini suplemen bisa dekatkan vitamin atau nutrisi untuk tanaman agar pulih setelah tanaman terkena penyakit kalau ini keriting teman-teman ini bisa juga untuk virus terus jamur dan juga bakteri ini suplemen ini mulai tekar cuma harus kita kasih nutrisi yang tepat biar nanti tanamannya normal kembali ini kita racik untuk dosis per 30 per 16 liter maksudnya kawan-kawan bisa dikasih 1-2 mili per liter nah ini dikocok dulu ini untuk penyemprotan kali ini bisa langsung pakai 2 mili per liter jadi tangki 16 seperti biasa berarti menggunakan 32 mili atau setara dengan 1 tutup 1 tutup botol fitaron itu teman-teman atau kalau mau ditakar bisa menggunakan gelas takar ini sama takar dengan 32 mili 1 tutup nah ini untuk interval penyemprotan kawan-kawan bisa lakukan penyemprotan 1 minggu sekali untuk pengobatan atau untuk memulihkan tanaman yang setelah sakit terus untuk penyemprotan rutin kawan-kawan bisa lakukan penyemprotan 10 hari sekali dengan dosis 1-2 mili per liter air ya dok nanti disemprotkan dan ini untuk penyemprotan kali ini memang aplikasi tunggal kalau untuk nutrisi memang paling bagus tunggal kalau mau dimix dengan fungisida ataupun insektisida bisa teman-teman cuman paling bagus suplemen atau nutrisi yang diaplikasikan itu paling bagus tunggal atau sendiri jangan dimix dengan fungisida ataupun insektisida ya ini dilakukan penyemprotan nanti untuk penyemprotan memang paling bagus ini yang selalu bahas saya rekomendasikan penyemprotan itu dilakukan di pagi hari dan untuk penyemprotan merata ke semua bagian tanaman batang bawah daun dan juga atas daun harus merata dan ini mudah-mudahan nanti bisa pulih seperti biasa ini sebetulnya sudah kelihatan mulai memudar untuk daun ya cuman harus kita beri nutrisi yang tepat suplemen tanaman untuk memulihkan daun yang setelah keriting seperti ini nanti bisa mekar lagi teman-teman atau pulih seperti biasa ya untuk penyemprotan interval bahasa diudangi satu minggu sekali untuk pengobatan nanti untuk pencegahan atau bukan pencegahan untuk perawatan kawan-kawan bisa lakukan 10 hari sekali kawan-kawan ya dari sini untuk penyemprotan biasanya untuk kawan-kawan menanyakan di sore hari bisa atau tidak nah ini apa ya kalau rekomendasi biasanya selalu pagi hari karena setomata daun itu terbuka di pagi hari teman-teman kalau bison tetap penyemprotan nutrisi ataupun pupuk pandi bagus dilakukan di pagi hari penyemprotan meratalah ke semua bagian tanaman nah ini fitaron yang bison bahas tadi ini adalah kandungannya unsur hara mikro teman-teman unsur hara mikro yang memang sangat dibutuhkan juga sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman seperti untuk kandungannya memang di belakang ada gulisannya semua teman-teman ada magnesium ada sulfur ada zinc ada mangan ada boron memang kandungannya ini unsur hara mikro yang juga sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman oke ya jelas untuk penyemprotan untuk memulihkan tanaman setelah terkena virus ataupun jamur ataupun bakteri kawan-kawan aplikasi 7 hari sekali nanti untuk perawatan penyemprotan rutin dari mulai 15 HST kawan-kawan bisa aplikasi 10 hari sekali teman-teman ini di belakang kemasan ada semua cara aplikasi terus keunggulan kawan-kawan kalau beli tinggal dibaca saja biar nanti durasinya tidak terlalu panjang oke ya jelas ya jika mungkin ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan kawan-kawan bisa tanyakan saja di kolom komentar dan insya Allah akan respon secepatnya dan tentunya bagi yang sudah subscribe Biasan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sindari Biasan salam tanih badanis ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati